selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube mak rapi bule apa kabarnya teman temanku semua semoga selalu dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat nah teman teman apa kabarnya nih di pagi hari ini temenin matrus ya masak masak di dapur impian jangan bosan bosan untuk terus ngikutin channel mak semoga teman teman diberikan kesehatan kelancaran dimudahkan semua urusan dan hari ini mak itu mau masak simple aja padahal bingung ya ngadepin dapur tiap hari itu bingung apa yang mau dimasak padahal kalau udah dimasak itu pasti dimakan aja cuman bingung aja kemarin itu tukang ikan basah itu udah mulai lewat ya jadi kemarin beli ikan kembung tapi emang gak rekod terus hari ini ikan kembung itu masih ada sisa dua terus sama ikan tetap juga masih ada dua ekor gitu jadi mau emang pesmol aja tapi emang gak rekod ya waktu masak pesmol ikannya karena udah sering banget emang itu ngerekod untuk masak ikan pesmol jadi hari ini yang emang rekod itu emang mau masak ikan asin sama goreng tempe nyambel terus salapnya itu emang punya mentah-mentah semua gitu ya pakai lalap timun mentah kacang panjang mentah sama terong ungu mentah jadi hari ini emang mau makan ikan asin sambel goang sama lalap mentah nah teman-teman siapa nih yang suka makan sayuran mentah boleh komen kemarin itu emang kan lihat videonya bunda rahamalilika ya waktu masak tumis kacang panjang kalau ditumis itu emang kurang suka ya tumis kacang panjang jadi emang itu sukanya lalap mentah tapi yang kacang panjangnya itu masih seger itu tuh enak banget kalau di lalap mentah colek sambel ya kriuk-kriuk gitu nah mampat untuk kacang panjang memang banyak ya dulu juga emang suka baca-baca gitu ya untuk mampat kacang panjang untuk analgesik gitu ya peredah nyeri terus emang itu kadang kalau sakit kepala emang juga banyakin makan kacang panjang ya daripada kita harus minum obat sakit kepala gitu ya nah pas kebetulan kemarin pas ngeliat videonya Rahmalilika juga mengenai kacang panjang nah jadilah bertambah ya ilmu kita tentang si kacang panjang ini selain untuk peredah nyeri terus juga banyak ya manfaatnya nah jadi keseharian emang ini selain rutinitas mas di dapur sebagai ibu rumah tangga alhamdulillah dapat dapur impian gratis dari huk Indonesia tambah semangat ya untuk masak di dapur jadi selain sebagai ibu rumah tangga di dapur setiap harinya tuh masak gak pernah gak masak walaupun ceplok telur juga tetap masak ya jadi kadang setiap sabtu minggu tuh kakak ipar adik ipar tuh ngajak jalan kadang-kadang ya ngadang-ngajak nginep gitu jadi sehari-hari itu kebanyakannya tuh dirumah ya ya walaupun emang juga sering ngerekot tentang jalan-jalan tapi kebanyakan sehari-hari itu emang dirumah sambil ngerjain tugas ngejoki ya jadi kadang kalau pas emang itu main atau nginap sabtu minggu itu kadang emang juga suka bawa kerjaan joki emang ya soalnya kan setiap emang minggunya itu turun listnya tuh berbeda-beda jadi emang tuh harus ngerjain emang joki itu harus kelar sebelum emang listnya itu ditutup ya untuk kerjaannya harus udah mulai setor-setor gitu ya Alhamdulillah penghasilan sebagai joki juga bersyukur aja ya berapapun rezeki yang kita terima Alhamdulillah kita syukurin jadi sebagai ibu rumah tangga selain bikin konten youtube ngejoki juga terus ada sampingan jualan online juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu semuanya berkah barokah ya rejeki tidak melulu soal uang aja rejeki itu datang dari keluarga yang sehat rumah tangga yang harmonis tangga yang baik itu juga semuanya rejeki dan rejeki juga berupa macam-macam ya berupa apa aja itu semuanya rejeki bagi kita nah tadi itu sebelum masak ini goreng tempe tadi itu udah masak duluan ya jadi ikan yang kemarin itu ada 4 ekor bikin bumbu pesmol aja jadi ikannya itu di pesmol takutnya anak-anak gak 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 ieng ya pengen makan ikan asin jadi yaudah biar makan ikan pesmol aja kalau ma ini ikan asin itu gak ketinggalan ya setiap hari itu harus ada ikan asin dan ini bikin sambal goang semuanya serba mentah pasti teman-teman tahu ya untuk si sambal goang ini semuanya mentah terus dikucurin jeruk limo ma itu udah lama banget gak makan terong ungu pas kemarin tuh ke pasar kalender ngeliat terong ungu tuh seger-seger banget gitu ya udah lama gak makan itu si terong ungu gitu dulu waktu pas emah tahun 2010 pas baru pindah dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur yang sekarang emah tinggal itu di warung mama peri itu banyak banget si terong ungu terus ke orang-orang pada beli untuk si terong ungu itu pas matanya emang enak itu si terong ungu emah bilang enak bu kata gitu daripada lalap timun enakan juga terong ungu kata gitu akhirnya emah cobalah ya itu baru seumur-umur makan terong ungu emang emang enak ya apalagi emah ikan asin colek sambal suar asem gitu ya pokoknya mantep deh akhirnya emah ketagian deh ya soalnya di emah tinggal di Jakarta Timur ini kebanyakan tuh orang-orang dimah ya tinggalnya jadi ada juga sih orang Jawa gitu Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah banyak cuman orang Bima yang lebih banyak dulu emah tuh pas baru pindah-pindah kesini gitu ya tahun 2010 emah tinggal disini tuh semuanya masih jalanan tuh masih galengan sawah tau gak galengan sawah tuh ya yang becek-becek gitu terus ada kambing biaran ada bebek ada entok ada ayam pokoknya berseliweran tuh binatang-binatang gitu ya emah bilang Jakarta ada ya masih kampung kayak gini gitu ya dulu emah tuh kan tinggal baru-baru dari Bogor tuh kan tinggalnya langsung ke Jakarta tuh Jakarta Pusat gitu Jakarta yang keren lah gitu ya Jakarta Pusat gitu tinggalnya juga di Jempakaputi apa namanya rumah-rumah elit rumah-rumah mewah gitu ya di Jatop gitu dulu nah sekarang tahun 2010 emah pindah ke Jakarta Timur tuh perkampungan kumu yang waktu pertama-pertama tinggal disini ya Allah gak betah deh ya Allah kalau hujan banjir kanan-kiri sawah jalanan juga galengan becek mana gak ada ojek pokoknya tuh sengsara banget dulu ya tinggal disini 2010 tapi ya nikmatin aja karena udah rumah sendiri walaupun kecil kita bersyukur ya teman-teman nah ini ceritanya tuh sudah selesai ya cerita ngelor nyidulnya ini mah lagi makan ya Alhamdulillah ini makan ikan asin sambal goang lalap mentah goreng tempe terus tadi mah juga gak lupa goreng jengkol ya karena Tete Eca tuh suka banget sama jengkol pokoknya tidak tidak ada hari tanpa jengkol nah teman-teman cukup sekian dulu ya video mah kali ini semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya dengan video dan cerita yang berbeda haturnuhun pisang yang sudah klik video mah madoakan semoga kalian selalu diimpahkan rejeki kesehatan dan diberikan kelancaran dan semoga hajat-hajatnya cepat terkobul amin ya robbalalamin jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk bersilaturahmi di channel youtube mah ambil yang baiknya buang yang buruknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati